Semua dari, saya panggil Adis ya, dari Adis sampai guru, Uriza ya. Halo guys, Eranau. Jika guys Eranau ini berprofesi sebagai guru atau mungkin rekannya berprofesi sebagai guru, ini pernah gak membayangkan mengajar seorang anak presiden. Dan ternyata anak presiden ini beberapa tahun kemudian ini menjadi seorang presiden. Nah gimana rasanya? Ini langsung saja kita tanyakan. Bersama saya sudah ada Ibu Hadijah yang merupakan guru dari presiden kelima Republik Indonesia yaitu Megawati Soekarno Putri. Ibu, apa kabar Bu? Baik sehat selalu ya Bu ya. Alhamdulillah. Bu, bisa diceritakan gak dulu waktu ngajar Ibu Mega dan adik-adiknya ini gimana Bu? Ya, saya biasa ngajar ya kepada siapapun. Alhamdulillah mereka pada patuh itu. Semua, semua dari, saya panggil Adis ya. Adik-Adis sampai guru, Uriza ya. Alhamdulillah. Padahal saya ini hanya sebagai seorang istri tentara. Tapi waktu itu ada perlakuan spesial gak sama Ibu Mega karena anak presiden? Tidak ada. Alhamdulillah tidak. Tidak ada perlakuan, semua ya Bu. Ya, sudah di, malah saya tidak tahu bahwa itu tadinya anak presiden. Oh, tahunya setelah kapan Bu? Ya, sudah ada pengawalnya baru sampai pengawalnya juga sudah kenal, di tempat panggil dan lain sebagainya. Banyak, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu. Tapi bisa diceritakan gak Bu? Dulu Ibu Mega di kelas gimana Bu? Di kelas 1B. Di kelas 1B? Di kelas 1B, iya. Terus dulu Ibu Mega orangnya seperti apa dulu Bu? Ya, begitulah seperti sekarang. Dia, ya, teman lembut, itu. Dia, ya, namanya ramah. Ya, sama-sama soal-soal. Ya, baiklah tidak pernah sama teman-temannya juga baik. Seperti, sampai kemarin itu teman-teman yang selalu mengikuti itu ada kemarin itu. Di antaranya anaknya Pak Sumarno Almarhum. Nah, itu Alhamdulillah. Berarti Ibu Mega dulu rajin gak Bu ini ngerjain PR? Ibu Mega rajin gak ngerjain PR dulu waktu Ibu Kasih? Tentu, karena kan banyak-banyak pengawalnya, ada pengasuhnya. Tapi Ibu gak tahu bagaimana itu. Selalu di rumah. Kalau Ibu dulu ngajar apa Bu? Ngajar berhitung, kalau sekarang masih matematika. Berhitung budi peketik, membaca bahasa Indonesia, dan menulis tipis tebal. Oh, tipis tebal, iya. Dan itu Ibu Mega semua bisa kuasai? Insya Allah. Insya Allah bisa ya Bu, ya. Ya, pintar-pintar lah mereka. Tapi waktu itu pernah gak mungkin, Pak Soekarno maksud saya, ini datang ke sekolah kemudian memantau anaknya langsung. Belajar seperti apa? Tidak pernah. Hanya waktu kejadian itu aja yang beliau datang. Kebetulan Ibu ada di bagian makanan, ya dia itu melayani beliau. Terus waktu kejadian itu malah tidak tahu-tahu itu banyak. Itu diantaranya bekas meli cukupi, sampai hancur yang namanya Iwan itu. Anak seorang polisi, banyak lah. Anak India juga ada. Tapi belum pernah saya bertemu langsung dengan Bung Karno. Ada hal yang menarik gak, Bu? Waktu Ibu Mega di kelas, lalu Ibu mengajar, mungkin misalnya Ibu Mega ketiduran, atau... Oh tidak pernah, karena ya saya di, apa namanya, Alhamdulillah diajarkan, apalagi tidak boleh pilih-pilih sama siapapun. Jadi ya saya mau ajak semua juga jadi sama lah, Alhamdulillah. Mereka juga ya, Alhamdulillah sampai sekarang mereka tuh sepertinya Mega terakhir itu kemarin dan sebelumnya. Waktu, waktu Bufat saya dikasih tahu Bufat Meninggal, lalu apa, haulnya di Kemayoran saya juga dikasih tahu. Begitu juga Bu Harti Meninggal, saya dikasih tahu, saya datang di pegang saat Ibu. Berarti sampai sekarang masih dekat ya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kemarin juga terharu, Bu, kemarin. Mau dengan teman-temannya pada belu, pada nyung. Banggalah hatinya, aduh gitu, iya. Iya, masih diingat gitu. Masih orang besar. Tapi saking bodohnya Hadijah, gak pernah naik di kelas 1 terus. Tapi kan bodoh, tapi muridnya menjadi presiden, Bu. Alhamdulillah, iya. Gak sombong, tapi bangga. Iya, bangga ya, Bu, ya. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Selalu bersyukur, malah tanah harus jadi keadaan nangis. Jadi, sekarang Ibu sedang nulis buat anak-anak bagaimana rasanya, bagaimana sebagai seorang manusia harus terlalu baik. Aduh, sebab kebaikan itu, walaupun di kerestan itu kembali kepada kita sendiri, kan. Iya, iya. Yang pertama kali di Padi-Padi, yang pertama kali di Padi-Padi, dengan dokter Haula, anaknya Prof. Jamaluddin, ketutu. Terus, waktu Haulnya Bufat, di Pemayoran. Oh, berarti selalu diundang, Alhamdulillah, ya. Ada pesan gak, Bu, mungkin untuk guru-guru atau untuk murid nanti yang sekarang sedang mengemban tugas lah, gitu. Saya pesan untuk guru-guru, pokoknya, berapa lagi sekarang, ibu-ibu ini sekarang banyak yang kerja. Jadi, anak murid itu, anak didik kita, anggapnya sebagai anak kita, sebab kita sebagai ibu, jangan mengatakan yang buruk atau yang jelek-jelek. Sebab, omongan seorang ibu itu doa, seolah-olah doa. Jadi, bagaimana lah seperti kebanyakan orang, ya, coba. Dan dulu-dulu gak ada yang berani sama guru. Iya. Sekarang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Untuk ada, tapi, omongan itu dulu, karena ibu ini jam pelajarinya sedikit, kalau ada guru nyanyi gak masuk, jadi guru nyanyi. Kalau guru agama gak masuk, jadi guru agama. Kalau guru olahraga gak masuk, jadi guru olahraga. Padahal, ibu ini selama 43 tahun, sembilan kali hamil. Jadi, tinggal ya, dan kebetulan si Kini ini, dari TK, SD, SMA, SMA, tinggal itu anak SMA dulu. Bu, hati-hati, bu, itu tamburnya, bu, kata-tahal. Gak gitu, alhamdulillah. Tapi, ya, alhamdulillah, ya, spontanitas mereka, saking, bukan, bukan, tidak hormat, tapi ya, begitulah. Iya, iya, masih baik-baik gitu. Tahu, tahu, bu, hati-hati, bukan pembuk mengerah. Iya, baik. Iya, makasih ibu wawancara singkatnya dengan kami, dan banyak sekali pesan yang tadi bisa diambil, mulai dari tidak memilih-milih siapapun yang nanti akan kita temui. Dan kita juga tidak tahu akan orang yang kita temui itu akan jadi sesuatu yang besar di bagi hidup kita dan juga bagi negara. Dan semoga wawancara singkat kami ini bisa menginspirasi Anda untuk bisa berlaku lebih baik lagi, karena masa depan itu kita tidak ada yang tahu apakah kerabat kita nanti akan menjadi sesuatu yang besar atau kita sendiri menjadi sesuatu yang besar. Saya Wilson Purba untuk era.id.